Selamat malam kepada saudara-saudara sekalian Selamat berjumpa lagi di 100 hari fokus doa Hari ini adalah hari yang ke-90 Hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 Dengan judul Janji Kekuatan Ayat temanya pada malam ini ialah terdapat di dalam Filipi 4 ayat 13 Dikatakan Segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku Dan juga ada statement dari letter 45 tahun 1893 Paragraf ke-33 dikatakan Saya ingin agar semua dapat menyadari kemungkinan-kemungkinan Dan kesempatan-kesempatan apa yang ada bagi semua orang Yang menjadikan Kristus kekuatan dan kepercayaan mereka Sedar-sedar sekalian Kekuatan yang Tuhan janjikan itu yang bagaimana? Kekuatan yang Tuhan janjikan itu bukan terletak pada kekuatan fisik yang bisa sakit Atau bukanlah terletak pada kekuatan intelektual Yang bisa membawa seseorang itu menjadi sombong Karena merasa berpendidikan tinggi Dan merendahkan atau meremehkan yang berpendidikan rendah Lebih rendah Atau bukan terletak pada kekuatan yang banyaknya harta atau kekayaan Sehingga membuat seorang menjadi tinggi hati atau ingin dibuji Tetapi kekuatan yang Tuhan janjikan terletak pada kepercayaan Atau iman kita kepada kuasa Tuhan Apakah iman itu? Di dalam Ibrani 11 ad 1 dikatakan bahwa Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat Dalam Ibrani 11 ad 3 juga dikatakan Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat Mari kita cari beri contoh ya Saya pilih seorang yang bernama Abraham Tentu banyak lagi contoh-contoh yang lain Cuma saya pilih Abraham Dan tentunya juga saudara-saudara mengetahui akan cerita Abraham ini Oleh karena iman Abraham Maksud saya oleh karena iman Abraham kepada Tuhan Waktu Tuhan panggil dia pergi ke negerinya Dari negerinya Untuk pergi dari negerinya Dan dari kaum keluarganya Ke suatu tempat yang Tuhan katakan Dia akan tunjukkan kepadanya Dan tanpa tanya apa-apa Dia berangkat Dengan membawa Sarah istrinya Dan lot keponakannya Beserta harta miliknya Dia pergi Dengan iman dia pergi Karena dia percaya Akan janji-janji Tuhan Dimana Tuhan berjanji bahwa Dia akan menjadikan Abraham Keturunan Menjadi suatu bangsa yang besar Turunan-turunan dari Abraham Bukan sampai disitu saja Iman Abraham diuji Tentunya kita semua tahu Ceritanya pada waktu dia akan Mempersembahkan anaknya Yang tunggal itu Yaitu Isa Padahal Tuhan sudah berjanji bahwa Keturunan yang berasal dari Isa Itulah yang akan disebut Keturunanmu Keturunanmu atau keturunan Abraham Jadi Abraham pikir Walaupun Tuhan yang kasihkan Ya Tuhan yang ambil juga Dan Abraham percaya Tuhan akan bangkitkan dia Itu karena ada iman Nah contoh yang lain Tentang iman Saya ada baca Ada satu statement juga Dari yang Tante Sinci suka kirim Dikatakan Iman bukanlah meminta Tuhan Untuk menghentikan badai Tetapi iman adalah Percaya Bahwa Tuhan akan menolongmu Melewati badai itu Itu namanya iman Seperti pada zaman sekarang Pada saat sekarang Pandemik Pandemik Kita pakai mask Dan social distancing Six feet apart Karena iman Kita pakai itu semua Kita turut semua peraturan Di dalam Masmur 105 Ayat 1 Dikatakan Carilah Tuhan Dan kekuatannya Carilah wajahnya selalu Mengapa kita harus cari Tuhan dan kekuatannya Di dalam Masmur 18 Ayat 31 Dikatakan Ada pun Allah Jalannya sempurna Janji Tuhan adalah Murni Di dunia ini Saudara-saudara Banyak sekali orang berjanji Janji-janji yang diingkari Banyak sekali Dan juga banyak janji-janji Yang palsu Itulah akibatnya Kalau banyak janji palsu Maka banyak orang Yang tersakiti Banyak juga timbul masalah Dalam rumah tangga Banyak juga timbul masalah Masalah dalam pekerjaan Karena semua ini bisa terjadi Kalau janji itu Dari sesama manusia Tetapi kalau janji Tuhan Itu adalah Murni Karena kita Mengandalkan Tuhan Dalam hidup kita Dan percaya akan Kuasa Kuasa Allah Maka Tuhan berjanji Akan menguatkan kita Seperti yang tertulis Di dalam Sakarya 10 Ayat 12 Aku akan menguatkan mereka Dan mereka akan bermegah Di dalam nama Tuhan Demikianlah Berman Tuhan Sungguh luar biasa Berikut ini ada Berita baik Dari Beberapa Orang Yang pertama bernama Inoksi Inok Dikatakan Kemuliaan Kemuliaan dan pujian Diberikan kepada Tuhan Selama lockdown Setiap hari Kami mengadakan penyelidikan Mendalam akan Kitab Kejadian Sebagai satu keluarga Yang dipimpin oleh Anak laki-laki kami Yang berusia 27 tahun Merupakan berkat yang luar biasa Untuk menyadari Betapa kayanya Kitab Kejadian Sekarang Kami telah mengembangkan budaya Belajar Alkitab Sebagai satu keluarga Cara yang bagus ya Untuk belajar Alkitab Bersama-sama di keluarga Berikut Berita dari Robert Rantai Doa Syafaat Diadakan sepanjang minggu Untuk seri penginjilan online Yang baru saja saya selesaikan Untuk konferensi Konferens Arizona Orang-orang dibaptis di gereja Di sungai Dan di kolam Puji Tuhan ya Banyak juga orang yang Datang kepada Tuhan Dan dibaptiskan Selanjutnya kita akan Berdoa untuk beberapa hal Salah satunya ialah Agar kebijakan ilahi Dinyatakan kepada Anda Ketika Anda meluangkan Waktu bersama Allah Mari kita juga berdoa Untuk gereja-gereja Sekolah-sekolah Dan lembaga-lembaga Advent Saat mereka berdoa Dan dengan hati-hati Mempertimbangkan langkah-langkah Untuk dibuka kembali Berdoa juga Bagi para lajang Advent Untuk mengalami Pemenuhan dalam Yesus Dan menemukan pasangan yang rohani Kita juga berdoa Untuk rumah sakit Advent Tokyo Yang telah melayani Kota itu Selama lebih dari 90 tahun Tolong minta Allah Memberkati Dan memajukan pekerjaan Mereka Sehingga orang-orang Tokyo Dapat menemukan Penyembuhan fisik Dan spiritual Baik saudara-saudara Selanjutnya kita akan Berdoa Saya akan memberikan waktu Untuk saudara-saudara Berdoa lebih dahulu Kemudian akan saya tutup Dengan doa yang selanjutnya Selanjutnya Mari kita berdoa Ya Tuhan Allah Bapak di surga Bapak di surga pada saat ini Kami mau mendoakan Agar kebijaksanaan ilahi Dinyatakan kepada kami Ketika kami meluangkan waktu Bersama-sama dengan engkau ya Allah Kami juga mau mendoakan Kami juga mau mendoakan Untuk gereja-gereja Sekolah-sekolah Dan lembaga-lembaga Advent Saat mereka berdoa Dan dengan hati-hati Mempertimbangkan Langkah-langkah Untuk dibuka kembali Akan segala aktivitas mereka Kami juga mau mendoakan Bagi para lajang Advent Untuk mengalami Pemenuhan Di dalam Yesus Kristus Dan boleh menemukan Pasangan yang rohani Dan juga kami mau mendoakan Untuk rumah sakit Advent Di Tokyo Yang telah melayani Kota itu Selama lebih dari 90 tahun Tolonglah ya Allah Memberkati Dan memajukan Pekerjaan mereka Sehingga orang-orang di Tokyo Dapat menemukan Penyembuhan fisik Dan spiritual Ya Bapak di surga Hambamu juga Mau berdoa Untuk semua umat-umat Tuhan Di seluruh muka bumi ini Yang selalu berharap Kepadamu Dengan sungguh-sungguh Kiranya engkau Memberkati mereka Teristimewa Anggota-anggota Di Jemaat Riverside Kiranya Tuhan Mau memberkati kami Supaya kami Tetap setia Sampai kepada Kedatanganmu yang kedua kali Terima kasih Tuhan Sudah dengar Dan sempurnakan Doa yang pendek ini Hanya di dalam Nama anakmu Yesus Kristus Hamba berdoa Dan mengucap syukur Amin Terima kasih Sedar-sedar sekalian Sampai berjumpa lagi Pada besok malam Sampai jumpa di video selanjutnya